Beginilah keseruan saat puluhan peserta langsung berlarian dan berenang mengejar bebek yang dilepaskan di Sungai Karajae, tepatnya di kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada minggu sore 25 Agustus 2024. Meskipun bebek yang dilepaskan termasuk jinak, namun tidak mudah untuk menangkapnya. Kondisi sungai yang berlumpur membatasi gerakan peserta lomba tangkap bebek ini. Terlebih saat bebek-bebek ini berenang ke bagian sungai yang dalam, perlu kerjasama antar peserta agar bebek bisa ditangkap. Terkadang bebek yang sudah hampir ditangkap tiba-tiba hilang karena menyelam. Hal inilah yang memancing gelak tawa penonton dari pinggir sungai. Lomba tangkap bebek merupakan salah satu lomba yang digelar di Festival Salokarajae 2024. Seluruh bebek yang ditangkap adalah hadiah dan langsung menjadi milik para peserta. Lomba tangkap bebek ini merupakan salah satu lomba yang sangat ditunggu-tunggu. Tentu saja oleh masyarakat Tondra dan Reverse dan sekitarnya karena merupakan lomba yang sangat unik. Di mana pandesnya menyiapkan ratusan ekor bebek untuk disebar di peserta sungai Salokarajae. Yang kemudian akan menjadi hadiah lomba juga. Di mana warga berlomba untuk mengambil bebek tersebut dan hadiahnya akan dipopula. Ya berarti selain dapat bebek juga dapat hadiah ya? Oh tidak? Bebek lah itulah menjadi hadiah. Jadi kalau Anda dapat 20 ya bawa pulang 20. Dapat 30 ya bawa pulang 30. Erwin TV Peduli mengabarkan.